yang kedua ada begitu banyak terus kemudian hal-hal yang menarik sebenarnya kalau dibicarakan ya karena isu ekonomi ini menjadi sesuatu yang tidak hanya milik atau isu milik kaum elit para investor, para pengusaha tapi juga sangat dekat dengan masyarakat apalagi para pelaku UMKM nah kalau tadi saya sempat bicara mengenai apa yang diajukan oleh para cawapres di debat hari ini yang selesai kira-kira beberapa waktu yang lalu kita akan cek sebenarnya mana yang masuk fakta mana yang ya oke lah ini sebagian benar sebagian mungkin ada bumbu-bumbu manis begitu ya tapi mana kemudian yang harus kita teliti bersama kami akan cek untuk Anda supaya Anda tidak kena gocek nah kita akan bahas saya sudah berada di sini bersama dengan Bayu Galih editor cek fakta dari kompas.com selamat malam Mas Bayu selamat malam Nitya tadi kita sama-sama di ruangan di war room ya ini semua sudah berkeringat karena isu hari ini lumayan tricky ya ada banyak angka ada banyak data yang saya tadi dengar Mas Bayu ini sudah benar belum ini tahun berapa ini bagaimana kondisinya faktor-faktor lain ini yang terjadi ya memang ketika bicara tema ekonomi tantangannya adalah mencocokkan dengan angka ya jadi data-data yang bisa dibilang valid gitu jadi ketika kandidat bicara soal angka kita juga harus mencocokkan dengan data yang ya bisa dibilang memang harus valid gitu kan dari sumber yang relevan betul ada relevansinya dengan tahun ya ada relevansinya dengan kondisinya tadi ada beberapa ya kemarin kita tadi sudah putuskan akan diambil untuk cek fatahnya masing-masing dari pernyataan Cawapres nomor 1 nomor 2 dan juga nomor 3 ini sesuatu yang sangat menarik untuk dibahas karena ketiganya menampilkan gaya yang berbeda dan juga mengangkat isu yang sebenarnya ini lumayan menunjukkan isu yang menjadi perhatian bagi mereka ya kalau kita lihat tadi Mas Sukami Muhammad Iskandar ini banyak menggunakan kata-kata mengenai angka pengangguran begitu ya sementara kalau Gibran ini yang tadi kita lumayan ini ya yang mana nih yang kita angkat dari pernyataan Gibran ya Mas Bayu ya ada beberapa kayak keberlanjutan melanjutkan keberlanjutan pemerintah yang sekarang juga nanti ya kemudian juga ketika kita bicara Mahfud MD yang disoroti faktor apa sektor-sektor hukum juga nanti yang menjadi kekuatannya seorang Mahfud MD seorang Mahfud MD ini sangat menarik Mas Bayu tapi kita juga akan melihat bagaimana sebenarnya atau mana pernyataan mana yang akan kita ambil kemudian tadi tim di warung dari kompas.com tim cek fakta sudah melakukan didinya due diligence-nya untuk mengetahui apakah pernyataannya dari Cawapres nomor 1, 2, dan 3 yang disampaikan dalam debat ini apakah benar atau tidak kita akan mulai dari pernyataan Cawapres nomor 1 Mohamed Iskandar atau Caimin yang menyebut bahwa angka pengangguran Indonesia mencapai 8 juta orang Mas Bayu jangan senyum terlebih dahulu ya karena ada banyak hal yang bisa dikulik dari hal ini sebenarnya sementara orang-orang atau pekerja yang bekerja di sektor informal ini mencapai 80 juta orang barusan adalah pernyataan yang disampaikan dalam debat oleh Mohamed Iskandar kita akan dengarkan terlebih dahulu padahal rakyat sudah kerja-kerja-kerja ini harus kita selepet angka pengangguran sudah 8 juta 80 juta memang bekerja tetapi di sektor informal mereka tidak mendapatkan penghasilan yang pasti dan bahkan dompetnya dipastikan tipis ini yang harus kita selepet oke kalau kata-kata sifat dompet tipis itu sudah lagi kita tidak perlu mengecek soal itu ya Mas Bayu ya tapi yang ingin saya cek adalah dua hal pertama yang mengenai angka pengangguran kemudian ada berapa orang yang masuk dalam untuk bekerja dalam sektor informal kita boleh lihat terlebih dahulu ya ya kalau dilihat pernyataan tadi Caimin memang bisa dibilang karena dia mengusung visi perubahan ya jadi Caimin menyoroti sektor real yang ada di masyarakat makanya yang diangkat ke semacam pengangguran terus sektor informal dan lagi kata-katanya kan dompetnya tipis dan segala macam juga sebelumnya juga pernah diucapkan Caimin ketika di Bekasi tapi kita lihat faktanya seperti apa ya kita kelihat ya faktanya dari pernyataan seorang cawan pres Mohamed Iskandar memang ketika bicara pengangguran Caimin benar ketika dibilang angka pengangguran 8 juta tapi itu data 2022 ketika 2023 sudah menurun hingga 7,8 jutaan memang kalau di pernyataan suri aku potong ya kalau di pernyataannya tidak disebutkan ya ini tahunnya tahun berapa tapi yang menarik lagi ketika sektor informal datanya masih sesuai ketika Caimin bilang 80 juta memang sesuai data BPS 82,67 juta orang atau sekitar 59 persen lah ya jadi sebenarnya kalau dari dua hal yang kita cek faktanya oleh timkompas.com yang pertama adalah dari data BPS soal pekerja sektor informal ini masih oke lah ya masih sesuai dengan data BPS ya 80 walaupun ini 82,67 juta oke lah rata-rata namun tadi ada 59,11 persen pekerja informal ini artinya tapi kalau urusan yang 8 juta tadi ini ya tidak tepat karena juga dia tidak menyebutkan tahun berapa tahun berapanya oke nah kalau tadi adalah pernyataan dari Cawapres nomor urut 1 Mohaimin Iskandar yang ada hal yang benar atau sesuai dengan fakta tapi ada juga hal yang nampaknya kurang tepat karena tidak dicantumkan secara benar tahun ya tahun berapa kalau mengacu pada tahun 2022 masih bisa relevan masih bisa dikatakan benar tapi kalau 2023 ini angkanya sudah berubah nah kita akan dengarkan juga pernyataan pernyataan dari Cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka ketika menyampaikan dalam sesi visi dan misi dalam debat kedua ini Cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka mengatakan bahwa rata-rata pertumbuhan ekonomi di Indonesia ini tetap resilience di angka 5% nah kita akan dengarkan terlebih dahulu sebelum saya akan kembali ke Mas Bayu mengecek benar enggak nih pernyataannya dari seorang Gibran Raka Buming Raka di tengah gempuran resesi global perang dagang konflik geopolitik rata-rata pertumbuhan ekonomi negara kita tetap resilient di rata-rata 5% pertumbuhan ekonomi yang berkualitas didukung dengan penurunan angka pengangguran angka kemiskinan penurunan angka gini rasio dan juga angka inflasi yang terkendali oke ini yang dicek kita akan mengacu ke rata-rata pertumbuhan ekonominya ya Mas Bayu saya akan bukakan untuk Anda ini adalah pernyataannya kutipannya ya jadi memang bisa dibilang Gibran ini menyoroti bahwa ekonomi Indonesia masih baik-baik saja walaupun kondisi dunia sebenarnya tidak sedang baik-baik saja ada resesi global ada perang dagang bahkan juga banyak pas capandi juga konflik geopolitik juga banyak kan tapi Indonesia masih bisa dibilang resilience atau berusaha stabil di angka 5% ya tapi ya kita lihat bagaimana sih faktanya oke kalau kata kuncinya adalah rata-rata pertumbuhan ekonomi masih tetap resilience atau ini mungkin masih masih kuat dibandingkan dengan negara-negara lain ya kita akan lihat terlebih dahulu fakta apa yang ditemukan oleh tim kompas.com cek fakta penyebutkan kita lihat kalau dari era Jokowi memang pertumbuhan ada di kisaran 4,8 sampai 5,3% memang ada catatan ya ketika kita mengalami pandemi itu 2020 kita sempat mengalami kontraksi ya minus 2% tapi tahun berikutnya 2021 kita berusaha bangkit pertumbuhan ekonomi 3%an dan bisa kembali resilience di 2022 5,31% jadi memang datanya masih sesuai dengan pertumbuhan ekonomi ini ini yang kita boleh kasih sedikit ya bagaimana behind the scene ketika cek faktanya kompas.com menggunakan kata resilience ini karena ini agak-agak terikir ketika kita mengecek apakah betul bahwa tata-tata pertumbuhan normalnya dalam konteks resilience tadi boleh diceritakan mas karena kalau kita bicara konteks pertumbuhan ekonomi rata-rata memang ketika kita melihat catatan di pandemi itu turunnya kan sampai kontraksi ya dan ini ternyata memang dialami sebagian besar dunia gitu ya tapi permasalahannya adalah ketika Gibran kata kuncinya resilience itu ya kita bisa dibilang memang datanya sesuai karena 2022 itu benar-benar masih diangka 5,3 sebenarnya cukup cukup baik ya karena kan tumbuh cukup tinggi kalau dalam 2 tahun dari minus 2 hingga jadi 5,31% jadi ini bisa dibilang masuk kategori fakta dan bisa diterima secara keseluruhan ya pernyataan lengkapnya masih sesuai dengan datanya masih sesuai oke sejauh ini masih sesuai giliran pernyataan dari cawapres nomor urut 3 Mahfud MD nah kalau dalam penyampaian visi dan misi calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD ini sempat menyinggung soal banyaknya korupsi yang menjadi kendala bahwa Indonesia tidak pernah mencapai target pertumbuhan ekonomi hingga 7% Mahfud juga sempat menyebut bahwa banyaknya pemerasan kepada para pengusaha yang akan melakukan investasi inilah menjadi salah satu faktor kita akan dengarkan terlebih dahulu lalu pertanyaan itu saya sampaikan kepada beberapa orang ahli lalu mereka mengatakan hanya karena kebodohan kita kita ini tidak bisa menaikkan pertumbuhan ekonomi menjadi 7% karena kita ini kaya raya dengan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang hebat masalahnya apa masalahnya banyak korupsi dan inefisiensi di sektor-sektor penggubungan pertumbuhan ekonomi yaitu di sektor konsumsi belanja pemerintah ekspor-impor dan investasi saya langsung ke Mas Bayu ya kita akan lihat ini sebenarnya menarik lagi-lagi karena kita melihat ada gaya yang berbeda kemudian fakta yang kembali diulang-ulang persepsi yang kemudian sangat mengunggulkan gayanya masing-masing dan ini adalah khasnya Mahfud MD sekali ya soal pemberantasan korupsi ini dia kutipannya kita lihat Prof Mahfud MD memang seorang pakar hukum tata negara ya jadi dia memang menyeroti sektor hukum apalagi dia bisa dibilang komandan di pemerintahan Jokowi di sektor politik hukum dan keamanan jadi ketika kita dia bicara korupsi memang sorotannya bahwa korupsi ini menyebabkan pertumbuhan ekonomi yang bisa dibilang stagnan karena juga Prof Mahfud di debat ini bilang pertumbuhan ekonomi Indonesia selama reformasi tidak pernah mencapai 7% dan ini sorotannya karena banyak di sektor pertumbuhan ekonomi yaitu di sektor konsumsi belanja pemerintah ekspor-impor dan investasi dan investasi tapi kayak gimana sih faktanya bagaimana ya papanya ya kita akan cek nih ya seperti apa kebenarannya ya kalau kita bicara indeks persepsi korupsi memang Indonesia skornya pernah terjun bebas ya dari datanya transparansi internasional dan lagi yang menarik lagi sorotan Prof Mahfud memang kalau berdasarkan data ICW ini memang kerugian negara akibat korupsi banyak di sektor-sektor ekonomi perdagangan transportasi transportasi misalnya terus juga ada sumber daya alam utilitas dan segala macamnya ini memang ya bisa dibilang sorotan yang tepat gitu ya ketika bicara korupsi dampaknya kepertumbuhan ekonomi apalagi setelahnya pernyataan setelah mengambil data dari ini ya dari indeks persepsi korupsi ini kemudian dilanjutkan dengan persepsi bahwa dalam ketika ia menjadi mankopol hukam lima sektor inilah yang kemudian ia berantas yang menjadi sorotan untuk ditangani ya korupsi di sektor itu oke jadi sejauh ini ini sesuai faktanya sesuai ya oke mas Bagil kalau kita lihat tadi kan ketiga hal ini lagi-lagi yang mengusung peningkatan yang berbeda tapi sejauh ini fakta yang kita temukan adalah benar begitu ya pernyataan mereka bisa di cross check dalam fakta bisa diceritakan bagaimana kemudian tim cek fakta kompas.com menggunakan metodologi seperti apa kemudian seperti apa tantangannya untuk debat cawapres kali ini karena temanya nih ekonomi jadi harus presisi begitu ya tidak boleh lewat 0 koma sekiannya pun jadi memang pertama kesulitan atau sebenarnya metode yang harus diperhatikan adalah pernyataan yang disampaikan apakah itu bisa diuji atau tidak karena kan tidak semua pernyataan tidak bisa diuji jadi kita tidak bisa menguji pernyataan yang memang slip of tongue gitu salah ngomong itu gak bisa diuji atau bahkan janji-janji politik itu tidak bisa karena kita bukan malaikat yang menguji janji kan jadi kita mengukur yang maksudnya ada ukurannya kita bisa menguji kita bisa menguji pernyataan yang memang ada faktanya yang memang misalnya klaim keberhasilan walaupun diucapkan secara kualitatif gitu ya tapi tetap ada ukuran-ukurannya kayak apakah korupsi berhasil ditangani itu kan adalah indeks persepsi korupsi yang memperlihatkan datanya jadi memang yang perlu dilakukan adalah ketika pernyataan itu muncul kita akan menguji dengan data yang mana yang sulit disini kan adalah kita mencari data yang relevan dengan ucapan betul jangan sampai konteksnya berbeda konteksnya berbeda dengan yang disampaikan jadi kita memang harus hati-hati disini bahkan memang walaupun kita bekerja cepat ini juga kesulitan lainnya ya gimana caranya kita harus mendapatkan data itu dengan cepat tapi ya untungnya cek fakta ini kita gak bekerja sendirian kita masuk dari kolaborasi yang lebih besar jadi ada 20 media juga yang tergabung di kolaborasi cek fakta dan juga kompas.com juga bersama kompas.tv juga melakukan kolaborasi jadi dapat datanya itu bisa lebih sesuai dan bisa lebih tepat tapi dengan catatan ya untuk hal-hal yang memang kita ragu kita yakin ini datanya sesuai kita hold apakah bisa disesuaikan besok atau diselesaikan karena tadi menggunakan data yang mana terlebih dahulu begitu ya konteksnya supaya lebih sesuai begitu ya jadi kalau ada beberapa mungkin warganet maupun juga masyarakat yang menonton bertanya-tanya kok yang ini gak di crosscheck begitu ya jangan kecewa karena bisa jadi ini hanya masalah waktu besok kemudian cek fakta dari kompas.com juga bekerjasama dengan kompas.tv masih akan memberikan cek fakta lainnya jadi harus nonton di kompas.com oke terima kasih mas Wayu tadi adalah beberapa yang kami kutip pernyataan di dalam debat cawapres yang kemudian sudah dilakukan ujinya faktanya supaya anda gak kegocek